Halo semua Kembali bersama saya Bagus Yedriansyah Kali ini saya mau nge-review mobil nih Kali ini mobil saya Yaitu Pajiru Sport Dakar, versi Dakar Tahun 2015 seakhir Pajiru ini Yang saya review adalah Pajiru Terakhir sebelum facelift Yang model-model sekarang yang lampunya panjang Oke, sekarang Kita mulai dari depan dulu Di depan Untuk versi facelift yang terakhir Itu grillnya Garis-garis chrome Terus lampu udah HID Projector Yang ini HID Projector Jadi udah putih Terus kotak jadi terang banget Terus untuk lampu jauhnya Masih menggunakan bohlam Lampu jauh masih menggunakan bohlam yang kuning itu Lampu saya masih bohlam biasa Lampu kabut Atau fog lampnya Sudah LED Oke Terus di bagian bawah Masih keliatan sporty Untuk modelnya Sedikitnya Terus Pajiru ini Dibekali mesin 2400 cc Turbo charge intercooler Dengan Tenaga maksimum 176 PS Jadi apabila dibandingin dengan Versi di bawahnya yaitu exit Itu selisihnya Mencapai 40 PS Kita pindah ke samping Nah Dilihat dari samping Sudah dibalut chrome Sudah ada lisane Terus untuk velg Velg pakai 265 ring 17 12 Walaupun velgnya masih single tone Masih belum dual tone Terus di samping ada Tidakkan kaki Handle pintu Sudah chrome Ada Ada Talang airnya Terus di atas Ada roof railnya Ini bawaannya Walaupun Dari Sisi antena Itu masih Antena standar Masih biasa Di belakang sama Bagai 265 Ring 17 juga Nah Bagusnya Yang versi cakar ini Depan belakang Remnya sudah cakram Berbeda dengan versi yang di bawahnya Masih tidak ada perubahan Masih ada Apa namanya Menggunakan kaca film Bawaan Yaitu Fikun Kita pindah di bagian belakang Nah Di belakang ini Unik ya Ya pak Unik Karena di belakang ini Sudah diganti Jadi lampu Stop lamp belakang ini Sudah menggunakan LED Walaupun Wall lamp Untuk sennya itu masih Wall lamp biasa Tapi yang lainnya sudah LED Yang lampu Rem Itu sudah LED Stop lampnya Beberapa Sesuai sudah ditambahkan Seperti towing Ini apabila kalian butuh untuk Towing Misalkan membawa motor trail Atau membawa sesuatu Barang Cocok banget ini Sekaligus buat pelindung Apabila untuk Ditarik Untuk Untuk ke belakang Ini mobil Terus Di belakang sudah ada spoiler Sudah ada Defogger nya Sudah ada Washer nya Cuman Dia Lampu LED nya Ada di dalam Uniknya itu Pajer itu bukan di atas Tapi di dalam sini Untuk lampu LED nya Terus untuk Defogger nya Apabila Kalian di tempat-tempat Dingin Berembun Ini cocok Jadi tinggal hidupin Defogger Depan belakang Kacang tidak akan Berembun Ada Weper juga Ini tipe yang dakar Bagus Uniknya Terus beberapa Aksesoris juga sudah ditambahkan Plat Untuk aksesoris plat Aja Itu Depan belakang sudah pakai Lampu LED Ini adalah mesin Pajero Sport Dakar Yaitu Mesinnya DID Common Rail Dieselnya Common Rail Dengan penggunaan Turbo Charge Turbonya ada di sini Turbo Charge Intercooler Ada di bawah Jadi Selain menggunakan Turbo Charge Pasti menggunakan Intercooler Nah Uniknya Di sini Mesin Pajero Dakar Menggunakan Varian Mesin baru VGT Variable Geometry Turbo Nah bedanya Sama yang Mesin di bawahnya Dia tidak menggunakan VGT Itu selisihnya Hingga 40 PS Jadi tenaganya Itu dengan RPM Yang sama Itu jauh-jauh Lebih Ganas Ini Sebagai contoh Ini kemarin Saya Lari di tol 108 Tapi tidak untuk Ditiru ya Tidak untuk dicontoh Saya lari 180 km per jam Sambuk dengan mobil ini Dengan mudah Berbeda dengan versi Sebelumnya Atau di bawahnya Untuk Mesin mobil ini Nanti kita di akhir video Nanti kita pasti dengar suara Turbo Sama Oke Nah ini adalah suara mesin dari 4Z Sport Dakar Seperti ini suaranya Jadi Jadi Mesin Common Rail Jadi Menggunakan Common Rail Jadi Suara dieselnya itu Tidak terlalu berisik Karena sudah di Kompot rice Suara Turbonya Mari kita dengar suara Turbonya Kami suka Turbo Kami suka Tidak terlihat Terima kasih telah menonton Jadi kalau kalian mengemudi di tol Aduh enak banget lah ini mobilnya Kalau dibandingin kompetitor berani lah Kemarin kita sama kompetitor lari di tol Dia cuma kalau dia dari sepeda doang ya Dia lari cuma 160 doang Ini sampai 180 masih berani Dengan kompetitor ya Ya tau sendiri lah kompetitor ini siapa gitu Oke nanti kita lihat interior dalamnya Sekarang kita udah ada di interior Pajero Sport Dakar 2015 Nah disini Ini sambil ada suara denger kan Kalian denger suara mesinnya gimana Nah kebetulan kan ini mesinnya udah Tipe common rail Terus udah ada peredam di atas Jadi ya tidak soro Tidak begitu masuk lah suaranya Terus untuk getaran mesinnya Standar sih Hampir mirip-mirip dengan mesin bensin Biasa Karena udah peredam Karena ini engine mountingnya juga masih bagus Terus dari Entertainment Bisa dilihat entertainmentnya Udah double din Ini bawaan dari Mitsubishi Nah uniknya dengan tipe Dakar ini Kita dapat Midnya itu terletak di atas Jadi ada full consumptionnya Per 100 kilo Ada kompas Terus ada suhu di luar Berapa jam Dan lain-lain Jadi ada beberapa fitur disini itu Complete lah kalian Disini Nah di Kalau di bagian Di bagian entertainmentnya Itu ada Kalian bisa ada Jack 3.5 USB Terus ada Bluetooth Ada GPS Navigasi Komulita disini Nah untuk soundnya Itu Disini ada bawaan Mitsubishi Power Sound System Jadi bawaannya udah disetting sama Mitsubishi Dari Head unit Sampai Speakernya Gitu Itu kan ada navigasi Ada radio AV Dan lain-lain lah Untuk Speakernya Itu ada Twitter di bagian samping Twitter kanan-kiri ya Twitter ada di Kanan-kiri Terus Ada Speaker yang di bawah Yaitu di bawah Depan-belakang Pintu samping Dan Sampingnya Yang bangku Satu dan dua Terus untuk AC Settingannya Ada settingan Arah semburan Terus defogger Terus ini Kekuatan Sempurannya Dingin gaknya Terus ini untuk Sirkulasi udaranya Sirkulasi udara Dalam atau Di luar Untuk ini Untuk settingan suhunya Suhunya Dari 20 Sampai 30 Ini masih single zone Belum dual zone Nah untuk mesin Untuk varian Dakar Enaknya Menggunakan Pedal shift Jadi settingan Triptonik Untuk transmisinya Kalian bisa Setting sendiri Dengan Cara Ini dipindah Ke Sisi Drive Atau Misalkan D Langsung dipindah Ke kiri Nanti kalian bisa Set Pengen gigi Satu Berapa RPM 2, 3, 4 Sampai 5 Itu berapa RPM Enak banget Pedal shift Jadi untuk Kejar-kejaran Enak Terus untuk Tuas kanan-kirinya Kita bisa mainin Untuk Wipernya Ada Intermittent Terus Settingan Wiper Depan-belakang Terus Ada Lampunya Nah Disini ada Lampu Jarak-jauh Biasa Sane Mesti Standar Biasa Terus Ada Kenaik Naik Heklemnya Sama Yang uniknya Di Dakar Ini Ada Fitur Buat Bersihin Lampu Depan Jadi kalian Bisa dimatiin Itu otomatis Buat bersihin Kera-kera Di Mesin Ini buat Settingan Electric Mirror Terus Untuk Settingan Setir Itu Masih Tilt doang Belum Telescopic Jadi ini Settingannya Masih Tilt doang Belum Belum Telescopic Tapi untuk Pajero Yang baru Pasti Yang sudah Ada Gitu Untuk Transmisinya Masih Kalau disini Seempat Percepatan Dengan Triptonik Jadi bisa 5 Manual 5 Triptonik Terus Untuk Sane Masih Electric Mirror Terus Untuk Kaca Tengah Masih Dianeknya Masih Manual Terus Untuk Set Untuk Tengke Penyimpanannya Seperti ini Belum Soft Opening Terus Ada Di door Pocketnya Itu Ada Botol Sama Beberapa Bras kecil Doang Terus Ada Kalau Ini Malam Hari Ini Ada Lampunya Hidup Di Bagian Punci kontak Terus Di Power window Itu pada Hidup Lampunya Kelihatan Terus Untuk Set Di Speedo Itu Cuma Settingan Trip A Trip B Sama Kilometernya Sama Berapa Fungsional Seperti Biasa Sampai 200 Begitu Terus Terus Handle Chrome Ini Beberapa Ini Empuk Ini Empuk Empuk Ini Kulit Kulit Asli Ini Masih Plastik Plastik Lumayan Terus Terus Di Atas Ini Ada Mirror Untuk Pengemudi Yang Sini Juga Ada Cuma Belum Ada Lampu Ini Settingan Juga Sama Ini Buat Otomatis Buka Bintu Nah Ini Yang Dakar Pasti Dapat Sunroof Yang Bawanya Gak Ada Sunroof Ini Bisa Dibuka Ini Settingannya Otomatis Elektrik Bisa Buka Cuman Yang Penutup Ini Tirainya Manual Untungnya Di Dalam Bawaan Kaca Film Fikul Lumayan Jadi Gak Terasa Panas Oke Kita Langsung Pindah Ke Bangku Kedua Nah Sebelum Kebelakang Ini Ada Tanggih Penyimpanan Ini Buat Raca Sini Sini Terus Ini Buat Cup Holdernya 1234 Samping Kanan Kiri Ini Masih Manual Untuk Rem Tangannya Untuk Joknya Menggunakan Kulit Asli Caitanya Asli Enak Nyaman Jadi Kalian Kalau Perjalan Jauh Gak Di Ini Terus Untuk Settingan Ketinggian Masih Manual Sliding Manual Ketinggian Terus Geser Masih Manual Semua Nah Disini Ada Dua Tingkat Untuk Penyimpanan Ini Nyimpanan Sama Yang Kecil Di Atas Remote Itu Terus Untuk Seat Bad Itu Bisa Adjuster Naik Turun Jadi Kalian Tinggi Tingginya Pendek Atau Tinggi Banget Misi Bisa Diatur Terus Sudah Ada Safety SRS Airbag Depan Kanan Kiri Disetir Sama Di Bagian Yang Penumpang Kiri Kaling Itu Aja Kita Langsung Pindah Ke Belakang Nah Disini Sudah Saya Di Penumpang Baris Kedua Ini Ada Pegangan Tangannya Sudah Auto Dari Track Terus Ini Ada Buat Safety Coba Keselamatan Untuk Penumpang Tengah Pastinya Dua Titik Doang Kalau Yang Kanan Kiri Tiga Titik Udah Ada Buat Headrest Buat Kalau misalkan Gak Dipakai Jarak Jauh Nyaman Nah Untuk Jarak Ini Jarak Saya Emang Mudia Tinggi Saya Itu 172 Sentimeter Masih Luas Ini Kaki Masih Bisa Masuk Kedalam Nah Cuman Ini Bisa Kalau Setinggi Saya Ini Tidak Tertopang Sempurna Agak Naik Dikit Nah Untuk Yang Baris Kedua Masih Bisa Direbahkan Tuh Rebahannya Sampai Segini Kalau Baris Ketiga Bisa Sampai Tiduran Enak Sampai Tiduran Oh Ini Sampai Tiduran Nah Kalau Yang Baris Sini Tuh Bisa Rebahan Kalian Sini Kemarin Ada Yang Kemalang Tapi Tidak Bisa Rebahan Bodoh Banget Tuh Kalian Bisa Rebahan Sini Ini Pakai Jack Kulit Asli Empuk Juga Empuk Nyaman Kalau Kalian Beri Yang Di Bawah Itu Tidak Dapat Kulit Pakai Fabrik Biasa Pengaturan Masih Sama Manual Cuma Dua Doang Di Tengah Mungkin Buat Anak Anak Aja Paling Gitu Aja Ini Lampu Otomatis Ini Setting Asai Karena Ini Ada Sunroof Jadi Asain Cuma Ada Baris Ketiga Disini Setting Cuma Ini Doang Hidupin Sama Angin Doang Oke Pindah Ke Baris Ketiga Di Bangku Driver Sama Penumpang Depan Ada Penyimpanan Barang Ini Masih Ada Gundukan Karena Ada Gardan Ini Karena Penggerak Ruda Belakang Masih Ada Gundukan Kecil Makanya Ini Cocok Buat Anak Kecil Aja Terus Penyimpanan Itu Ada Door Pocket Ini Buat Satu Botol Sama Barang Barang Kecil Gak Ada USB Disini Gitu Aja Oh Ini Ada Slide Baju Atau Plastik Bukan Baju Plastik Gantungan Plastik Ini Gantungan Gantungan Baju Ini Gantungan Baju Oke Pindah Ke Baris Ketiga Sehat Baju Caksar Rantuk Pindah Ke Baris Ketiga Mudah Sekali Tinggal Tarik Aja Dengan Satu Tangan Baju Baju Stumble Oke Kala Nah Kalau disini Jelas Ya Ini Buat Anak Anak Ini Kalau Ini Sih gak disarani buat dewasa karena ruangnya sempit banget ini kaki sampe naik ke atas menjulang ke atas nih pahannya sempit ya walaupun ini ke atas terus di atas masih bisa sih cuman sempit banget jadi Pak Zero emang tipikalnya SUV cuman kerasanya sempit karena lebih pendek ke atasnya cuman di dalamnya masih terat ini masih otomatis story track ini gak ada USB pada USB ini cuma ini soket lighter buat bersih-bersih kalau kalian mau bersihin ini buat cup holder ini buat kalian mau nyimpen-nyimpen barang cuman yang disini gak ada terus tosie bag fix 3 titik kanan kiri aja yang penumpang baris kedua juga fix jadi gak bisa cuman di belakang khususnya buat anak-anak cek masih sama ini masih menggunakan kulit dan ya rotasi bagus empuk lah cuman ya itu posisinya aja yang kurang oke sekarang kita lihat ke bagasi bagasi belakang nah sekarang kita lihat bagasinya oh iya sekedar menginginkan teman-teman kalau kalian punya Pak Zero ini yang 2015 itu kan ada recall recallnya itu bagian sini buat bagas pintu belakang ini kalian datang ke Mitsubishi dealernya untuk penggantian ini gratis kita setahunnya kemarin sih sudah di recall ini lumayan lah karena yang sebelumnya itu kurang kemarin oke kembali lagi di bagian bagasi itu ada disini ini buat gantungan ini buat penyimpanan ada hazard terus ini buat pengkustang lampu LED karena dulu udah diganti lampu LED terus disini ada buat rongkrak dan tangkawan-kawannya jadi kelihatan rapi gak banyak makan banyak tempat ini buat bersihin cuman kalau disini sih kalau saya lihat cuma untuk kalau kalian bawa koper cuma koper kabin doang sih menurut saya koper medium gak bisa nah kalau kalian masih kurang ini masih bisa kalau kalian butuh bagasi super luas caranya tinggal bangku yang bawah kalian naikin ke atas terus ini jadi rata lantai nih rata lantai yang kiri juga yang kanan juga gitu doang sih kalau kalian butuh bagasi luas jadi Pak Zero ini cocoknya buat SUV yang buat 5 penumpangan saya belakang buat barang-barang aja gitu cuman ini gak rata ya ini ya jadi kalian harus butuh effort yang agak lebih ini ada sensor parking ada sensor parking udah gitu doang yang paling untuk Pak Zero Dakar kali ini nah sekarang saya nyobain gimana sih mengemudi Pak Zero Sport Dakar rasanya itu bagaimana nah setelah dicoba enak ya rata-rata SUV SUV real ya bukan NL itu ya enak suspensi empuk cuman long travelnya dia suspensinya tinggi jadi akibatnya apa kalau suspensinya long travelnya tinggi terus kalau ada jalan yang gak rata bergelombang itu di dalamnya seperti goncangan karena dia suspensi kan neken nih terus baliknya itu dia cepet banget udah long travelnya tinggi baliknya cepet jadi kerasa kebanting gitu kekurangan itu aja sih tapi kan untuk yang Pak Zero yang setelah ini kan fast trip kan suspensinya diperbaikin jadi lebih enak lebih nyaman kalau ini masih ada rasa bantingannya itu masih kerasa gitu kalau untuk jalan yang bergelombang ya bukan berlubang tapi bergelombang untuk suspensi seperti itu tapi kelebihannya apa kalau suspensi yang seperti itu di jalan tol dia stabil banget kita lari 140 aja deh itu gak kerasa limbung sama sekali 180 saya jamin gak apa-apa kemarin saya sudah nyoba di tol Tras Jawa enak aja lari 180 pakai mobil ini terus untuk posisi mango modinya tinggi cuman kalau untuk kaki tuh kayaknya agak kurang ke bawah dikit mungkin ya karena ini kerasa SUV jadi tinggi gini terus ini ke atasnya juga pendek jadi kerasa kakinya tuh agak lempeng gitu tapi overall jadi enak nyaman terus untuk handlingnya mudah nah uniknya di Pak Zero ini dia setir kerasa barat kalau mungkin power steeringnya ini ya settingannya jadi kalau mesin berhenti eh bukan mesin mobil kondisi berhenti kalau untuk belok pertama kali itu agak agak berat dikit cuman enaknya di posisi kecepatan tinggi dia setirnya stabil jadi gak kalau kiri dikit langsung ngoleng itu enggak dia stabil sekali enak ya posisi karena kan dia juga clearance-nya kan juga tinggi jadi anginnya untuk juga besar untuk ngalau mobil ini overall enak banget istir ini dan enaknya pakai mobil ini tuh buat kalian yang suka jarak jauh kerja atau mungkin ada keberuan sering jarak jauh itu cocok pakai ini jadi gak kerasa capek sekali apalagi kalian pilih yang metik walaupun metiknya metik konvensional kalau metik konvensional pakai tracovator itu masih ya kerasa ada adrenalinya lah perpindahan giginya kan kerasa apalagi ada pader shift cuman kalau kalian pakai yang CVT yang kan gak kerasa rasa perpindahan giginya seperti kita pakai manual transmisi manual itu gak kerasa enak yang tracovator malah menurut saya suara kalau turbonya bunyi itu menambah rasa pd kita oke kita coba gak sedikit di kotak kayak gimana kalian denger gak suaranya siulanya itu jadi kerasanya itu enak banget gak sedikit RPM di atas 2000 itu udah kerasa turbonya enak banget pokoknya tuh enak kan suaranya gitu ya mungkin sekilas itu rasa berkendaranya gimana cocok lah buat kalian yang cukup rapat oke dah oke cukup sekian review mobil Mitsubishi Pajuru Sport Dakar kali ini tunggu review mobil selanjutnya dari saya semoga review singkat ini dapat membantu teman-teman buat memilih mobil bekas atau buat menambah informasi teman-teman oke salam otomatis see ya see ya